Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak kelas 1 Apa kabar kalian di rumah? Bersambri berdoa Semoga anak-anak gara-gara sehat Dan tentunya tetap semangat Serta ceria Nah Untuk pembelajaran hari ini Kita akan belajar Al-Islam Tentang materi perilaku terpuji Nah Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Ayo kita awali pembelajaran hari ini Dengan membaca abis malam bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Nah sudah siap? Oke kita mulai Anak-anak menyiapkan BBD Kemudian alat tulisnya Pensil dan penghapus Perilaku terpuji Jujur dan tanggung jawab Nah hari ini kita akan belajar Untuk perilaku terpuji Yaitu jujur dan juga tanggung jawab Tujuan pembelajaran Untuk materi perilaku terpuji yaitu Siswa dapat menunjukkan contoh perilaku jujur dan tanggung jawab Dua Anak-anak dapat memahami makna perilaku jujur dan tanggung jawab Yang ketiga Anak-anak diharapkan dapat menyebutkan contoh perilaku jujur dan tanggung jawab Yang terakhir Yang terakhir anak-anak diharapkan terbiasa berperilaku jujur dan tanggung jawab Nah ini adalah tujuan pembelajaran kita untuk materi al-isa Tentang perilaku jujur dan tanggung jawab Ustaz beri yakin anak-anak seleselihat di rumah sudah menerapkan perilaku ini Nah perilaku terpuji Apakah itu perilaku terpuji? Perilaku terpuji adalah perilaku yang dicintai Allah dan makhluknya Yang dicintai Allah dan juga makhluknya Orang lain tentunya ya Nah perilaku terpuji ini Ustaz beri yakin anak-anak di rumah sudah melakukan perilaku ini Selanjutnya Nah yaitu tentang perilaku jujur Apa tau itu yang dimaksud perilaku jujur? Nah ini dia Jujur adalah berkata sesuai dengan kenyataan Orang yang jujur akan berkuat dan berkata apa adanya Tidak ditambahi dan juga dikurangi Apanya yang tidak ditambahi atau dikurangi? Perkataannya Jadi berkata sesuai dengan kenyataan Itu disebut dengan perilaku jujur Nah lawan dari jujur apa? Bohong Lawan dari jujur yaitu Bohong Bohong artinya Berbuat atau berkata Tidak sesuai kenyataan Nabi Muhammad Nabi Muhammad memiliki sifat yang jujur Nah sebagai umatnya Kita juga harus mencontoh perilaku Nabi Muhammad Nabi Muhammad Karena dengan kejujurannya itu Mendapat gelar Al-Amin Yaitu Dapat dipercaya Selanjutnya yaitu adalah Contoh perilaku jujur Nah coba anak-anak simak Apa saja contoh perilaku jujur Satu Berkata yang benar Jadi meskipun anak-anak Ditanya Atau berkata Kepada orang lain Harus berkata yang benar Itu termasuk contoh perilaku jujur Kemudian Tidak mencontek saat ujian Itu juga termasuk contoh perilaku jujur Yang ketiga adalah Mengaku salah Dan Minta maaf Nah Mengaku Mengaku jika berbuat salah Misalkan Misalkan Tidak sengaja Menyenggol Pensil temennya Kemudian terjatuh Nah Akhirnya Pensilnya patah Nah Anak-anak harus Mengaku Jika Berbuat salah Dan ketika berbuat salah Maka harus Berani untuk meminta Maaf Itu termasuk Contoh perilaku jujur Dan yang terakhir adalah Menkembalikan barang yang bukan miliknya Contoh nih Anak-anak Misalkan Sedang main dengan temannya Kemudian Mainan punya temannya itu Tertinggal di rumahmu Nah Karena anak-anak Sore-sore Tahu Kalau itu bukan Punyamu Maka Anak-anak Memangkan Nah Ini sudah Termasuk Contoh dari Perilaku Jujur Nah Setelah kita mengetahui Contoh perilaku Jujur Apa Manfaat dari Perilaku Jujur Manfaatnya adalah Ketika kita Berbuat Jujur Kita akan mendapatkan manfaat ketika di dunia Dan juga di akhirat Manfaat Jujur ketika kita di dunia Yaitu Dicintai orang tua Kemudian Disayangi guru Dan juga teman-teman Tentunya Kemudian Dipercaya orang-orang lain Serta Banyak teman Nah Itu Di dunia Manfaat ketika kita berperilaku jujur Di dunia Dicintai orang tua Kemudian Sayangi guru Dan juga teman Dipercaya orang lain Dan Mempunyai Banyak teman Nah Ketika Akhirat Apa manfaatnya Tentunya Dicintai Allah Orang yang jujur Akan senantiasa Dicintai Allah Ketika Dicintai Allah Sudah Dicintai Allah Pasti Mendapat Pahala Nah Ketika Pahala Sudah Kumpul Banyak Nah Pahala Ketamu Banyak Maka Allah Akan Masukkan kita Ke Surga Nah Anak Sarih-sarih Kenapa Pengen Nggak Ini Masuk Sudah Pengen Ya Tentunya Makanya Jangan Ragu-ragu Untuk Selalu Berperilaku Yang Terpuji Selanjutnya Yaitu Adalah Tanggung Jawa Yang Pertama Tadi Adalah Perilaku Jujur Yang Kedua Adalah Tanggung Jawa Apa Toh Yang Maksud Dengan Tanggung Jawab Tanggung Jawab Adalah Sikap Berani Menanggung Segala Perbuatan Yang Dilakukan Contohnya Misalkan Anak-anak Tidak Sengaja Nanti Menyenggel Teman Kemudian Pencengnya Terjatuh Nah Meskipun Temannya Marah Anak-anak Kalian Berani Untuk Mengatakan Apa Yang Sesungguhnya Kemudian Bertanggung Jawab Kalau Sudah Berbuat Seperti itu Meskipun Tidak Sengaja Anak-anak Juga Akan Menggantinya Macam-macam Tanggung Jawab Dan Contohnya Ada Macam-macam Tanggung Jawab Nanti Anak-anak Simak Tanggung Jawab Kepada Allah Apa Yang Termasuk Tanggung Jawab Kepada Allah Contohnya Mengerjakan Sholat Lima Waktu Ini adalah Tanggung Jawab Kita Kepada Allah Mengerjakan Sholat Berarti Itu Punya Wajib Itu Merupakan Tanggung Jawab Kita Kepada Allah Yang Kedua Adalah Melaksanakan Kuasa Ada Ada Yang Mem Mem Bayar Zakat Dan Sebagainya Itu Tanggung Jawab Kepada Allah Tanggung Jawab Yang Kedua Yaitu Adalah Tanggung Jawab Kepada Diri Sendiri Nah Ini Juga Baik Sekali Contohnya Usah Disebutkan Cara Satunya Yaitu Makan Dengan Tepat Waktu Kenapa Makan Dengan Tepat Waktu Disebut Tanggung Jawab Kepada Diri Sendiri Karena Kita Sabar Ketika Tubuh Kita Ini Adalah Mulit Allah Kita Harus Bertanggung Jawab Untuk Menjaganya Agar Tidak Sakit Nah Maka Kita Harus Makan Tepat Waktu Kemudian Mandi Sama Seperti Hanya Makan Tepat Waktu Mandi Itu Termasuk Tanggung Jawab Kepada Diri Sendiri Karena Kita Sudah Diberi Tubuh Oleh Allah Yang Cahat Sempurna Diberi Wajah Yang Cantik Yang Tampan Maka Kita Harus Merawat Harus Bertanggung Jawab Merawat Mandi Biar Berbersih Kemudian Tanggung Jawab Kepada Kedua Orangtua Misalkan Membantu Mama Misalkan Mengambilkan Minum Atau Mengambilkan Sesuatu Yang Diperlukan Itu Termasuk Merawat Kedua Orangtua Terlebih Kalau Orangtua Kita Kita Tidak Mengharapkan Tapi Suatu Saat Mungkin Orangtua Kita Sakit Kita Juga Harus Bertanggung Jawab Untuk Merawat Tapi Aku Belum Belum Bisa Merawat Kita Melakukan Sebisanya Karena Anak-anak Masih Masih Kecil Sebisanya Bisa Mengambilkan Obat Misalkan Mengingatkan Untuk Minum Obat Kemudian Bisa Juga Dibijit Dijaga Ketika Orangtuanya Sakit Nah Seperti Itu Termasuk Tanggung Jawab Kepada Kedua Orangtua Tanggung Jawab Yang Terakhir Yaitu Tanggung Jawab Kepada Lingkungan Nah Apa Saja Yang Termasuk Contoh Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Nah Yang Yang Pertama Yaitu Membuang Sampah Di Tempat Sampah Nah Karena Kita hidup Di Bumi Maka Kita Juga Harus Menjaga Kebersihan Ya Agar Bumi Tidak Rusak Salah Satu Tanggung jawab Kita Yaitu Membuang Sampah Di Tempat Sampah Anak-anak Tahu Akibatnya Kalau Kita Membuang Sampah Sembarangan Iya Akan Menyebabkan Banjir Nah Akan Lingkungannya Kotor Kalau Lingkungan Kotor Akan Menimbulkan Banyak Penyakit Makanya Kenapa Kita Harus Membuang Sampah Di Tempat Sampah Ya Agar Kita Terhendal Dari Segala Benjana Dan Tentunya Terhendal Dari Segala Macam Penyakit Kemudian Tanggung jawab Yang kedua Contoh Tanggung jawab Yang kedua Yaitu Ikut Kerja Kerti Nah Ketika Ada Kerja Bati Di Lingkungan Rumah Kita Bisa Ikut Serta Sebisanya Anak Bisa Dengan Mencabuti Rumput Kemudian Ikut Membantu Membuang Sampah Kemudian Bisa Juga Ikut Menyapu Di Sekitar Halaman Rumah Itu Termasuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Berjabat Berjabat Nah Jadi Apa tadi Macam-macam Tanggung jawab Satu Yaitu Tanggung jawab Kepada Allah Yang kedua Tanggung jawab Kepada Diri Sendiri Yang ketiga Tanggung jawab Kepada Kedua Orang tua Dan yang terakhir Adalah Tanggung jawab Kepada Lingkungan Dan anak-anak Itu tadi Materi kita Tentang Perilaku Terpuji Khususnya Untuk Sikap Jujur Dan Tanggung jawab Usul Beriakin Anak Solih-solihan Di rumah Belajar Tentang Sikap Jujur Dan Tanggung jawab Nah Itu tadi Materi Kita lihat Ini Usul Diakhiri Dengan lembaga Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Astagfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh